Nah mas-mas ini yang you know who ini ya bilangnya kekeh gitu bahwa bodoh kalau pengadilan kepolisian itu tidak melakukan otopsi karena kita tahu tidak ada otopsi itu tidak ada kasus tapi itu yang terjadi tapi dia ngomong Hola netizen yang terhormat, satu persatu orang yang terlibat dalam penanganan kasus kopi sianida Jessica Wongso akhirnya muncul ke publik termasuk saksi ahli hukum pidana Prof. Eddie Yarej Dalam podcastnya bersama Deddy Corbujer, Prof. Eddie meluruskan informasi yang pernah disebutkan pengacara Jessica Wongso kalau Jessica dihipnotis Prof. Eddie Yarej dengan tegas membantah kalau tersangka kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso dihipnotis saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 2016 lalu Informasi soal hipnotis ini pertama kali dimunculkan oleh pengacara Jessica Otto Hasibuan Namun Prof. Eddie tidak berani secara terang-terangan menyebut kalau Otto sudah menyebarkan berita bohong atau hoax Menurutnya hipnotis bukan cara ilmiah yang layak untuk digunakan dalam proses penyelidikan Pihaknya hanya akan menggunakan metode yang bisa dibuktikan kebenaran oleh ahli Sebelumnya Otto Hasibuan secara belak-belakang menyebut jika Jessica Wongso sempat dihipnotis di Polda Otto Hasibuan sampai terheran-heran jika ada tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum tersebut dilakukan kepada kliennya Bahkan dijelaskan oleh Otto jika hasil hipnotis itu tidak dirilis oleh oknum dan terkesan janggal Nah gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Kalau saya pribadi lebih yakin dengan statement-statement dari orang atau saksi ahli dari keilmuan IPA Cabang IPA atau ilmu kematuan alam Yaitu karena IPA itu membelajari hal-hal yang absolut atau ilmu pasti Dibanding dari saksi ahli dari cabang ilmu IPS atau sosial misalnya kayak psikologi lah Apalah karena sifatnya tuh masih relatif gak bisa yakin apa namanya masih ada kemungkinan-kemungkinan lain gitu Case-nya apapun ya bukan tentang Mirna Jessica aja Dokter Jaya Suryat Naja pernah bilang gini di podcastnya Ya bukan di podcast sih di TV One kalau gak salah ya Jika ada orang yang mati tidak wajar maka harus dilakukan otopsi Jika tidak dilakukan otopsi maka tidak ada sebab mati Jika tidak ada sebab mati maka tidak ada tersangka ya kan Nah terus dokter Jaya ini bilang kalau misalnya hak otopsi itu boleh dilakukan atau tidak Itu hanya bergantung pada polisi Jadi itu keluarga itu tidak punya hak untuk melarang dilakukan otopsi atau tidak Hanya polisi yang bisa menentukan boleh dilakukannya otopsi atau tidak Jadi yang patut dicurigai itu sekarang polisi Kenapa polisi melarang dokter Jaya untuk otopsi Tanya dokter Jaya sotoy panik gak tuh Aduh ya udahlah itu perkaranya dokter Jaya yang udah dibentak-bentak di persidangan Dibilangin sotoy ya Gue mah berdoa aja pak lu sehat-sehat ya Pak dokter Jaya, Pak Prof Jaya sehat-sehat bahagia selalu serta mulia dah pokoknya ya pak ya Agak ape-ape dah tuh dibilang sotoy dibentak-bentak diapain agak ape-ape Gue gak ngebelain siapa-siapa Gue gak yang percaya si A bersalah atau percaya si A tidak bersalah gitu Gue masih ya pokoknya pengen tahu kebenarannya aja Masih di stun yang pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi Karena memang masih banyak yang abu-abu gitu guys Tapi gue juga rada sedikit ke trigger nih gara-gara lihat video ini Nini Gue kasih tau nih ya Saya menyaksikan teman kalian meninggal di pohon mata kalian Dari kafe sampai ke rumah sakit Kalian selalu bersama dia Aku gak saling komunikasi untuk saling membantu Menyiapkan kejadian apa, kronologis apa gitu Saya tersedia kalo dimintakan kronologis dengan polisi Gak gak, maksudnya kontak kamu sama Hani Maksudnya dua orang yang nyanyi Mbak, saya udah bilang, saya coba Tapi dia tidak ngarese sama saya Jadi dia kasih alasan apa-apa? Tidak, total gak dijawab Jadi mbak kalau mau tanya ini Saya juga mau tahu kenapa Mbak kasih tau saya kalo ditanya Hani Tapi kamu merasakan benci kamu atau apa? Saya gak akan sama-sama tahu Saya gak lihat dia Facebook SD loh Oh itu temukan kaya-kaya gak? Waktu di reka ulang Oh di reka ulang? Iya Itu kok gimana sosial? Kita cuman, ya kita ngomong waktu acting aja ya mau reka ulang ya Sekali itu Tapi tidak ada cakapan sama sekali, total Di luar itu Tidak kalau dia menghindari saya Tidak kalau dia menghindari saya Dan dengan Cuekin saya punya mesej Ya saya gak mau Kejar-kejar orang pas Apakah sesuatu ngomong sama saya Saya ngomongnya ya gitu Ya udah dianyain aja Kau juga suatu hari kalau dia mau ngomong sama saya lagi Dia ngomong sama saya gitu Tapi kan bukan saya yang cuekin dia Apa iya? Kalian gak suspect nama satu ini nih Yang katanya udah gak pernah ngehubungin lagi si J Since kejadian itu Kenapa yang disuspect cuman si J Ya waktu itu ya Yang sampe sekarang ditetapkan sebagai tersangka Dan udah menjalani hukuman gitu Tapi kan padahal disitu juga Ada banyak tuh yang suspect sebenernya Ada si H Temennya juga yang bareng-bareng bertiga Ya pegawai Cafe nya juga gitu Karena bisa jadi mereka gitu Tapi kenapa semua disetting seolah-olah Ya kita semua memframing si J yang salah gitu Nah Kenapa gitu Terus kenapa cuma si J doang yang lie detector Kenapa gak semuanya saksi, dites Kalau bisa Ya PU Penasehat hukum juga dah Kalau bisa ya gitu Semua saksi juga Kalau bisa gitu Jangan cuma si J doang Yang dites lie detector gitu Cuma ini mah kan Pemikiran-pemikiran sotoy aja Pemikiran-pemikiran Bukan fakar ya guys ya Kita pemikiran-pemikiran orang awam Yang memang ya Sekarang lagi itu yang happening Dan lagi di up gitu Jadi ya gue kepikiran aja Terus kemana itu si H gitu Di dokumentari juga gak ada di wawancara gitu Terus kayak sekarang gak tau kemana orangnya Ya bisa jadi juga sih si H Coba aja bisa dibikin kali ya Teruk Saya ini percaya yang namanya hirarki ilmu Jadi bukan hirarki yang lo junior gue Jadi lo harus rumah sama gue Bukan begitu Hirarki ilmu Dimana kita harus menghormati beliau-beliau Yang ilmunya lebih banyak daripada kita Dan saya percaya yang namanya kualat atau karma Ketika ada seorang menghina beliau Yang jelas-jelas ilmunya lebih banyak Dihina direndahkan Itu saya percaya Orang yang merendahkan dan menghina ini Udah gak bisa dikasih respect lah Dan orang seperti ini Akan dapet karmanya Hukum timbal balik Saya percaya itu Dan sekarang kita lihat kasus ini ya Dokter jajah itu sudah direndahkan Sama dua orang yang kebetulan Podcast di tempat yang sama Yang pertama itu dibentak Di dalam pengadilan loh Anda tau gak apa yang Anda terhiti? Itu saya masih inget banget ya Begitu kan Terus saya rasa konyol ya Mengingat yang ngebentak ini Yang dia bukan dokter Yang dia bukan dokter forensik Yang dia tidak pernah meneliti cyanida Itu menjelaskan sistem cyanida Ketika masuk ke dalam tubuh Katanya kalau udah masuk ke dalam tubuh Ini kecekek di dalam leher ini Jadi gak bisa turun ke lambung gitu Mungkin dipikirnya Jarak antara mulut ke lambung ini Kayak Cilandang Jakarta 3 zaman gitu mungkin ya Dan yang kedua Dokter jajah ini dikatain lagi Katanya hanyalah orang sembarangan Yang ngomong di pinggir jalan gitu Karena tidak mengotopsi Tapi kan faktanya tidak ada otopsi Hanya ada sampel kan Ini konyol menurut saya Karena yang ngatain ini pun pernah menjelaskan cyanida juga Di dalam suatu podcast yang sampai dibenerin sama anak IPA Di dalam kolom komentar Anak IPA ini lebih paham Karena memang di bidang mereka Tapi itu kan berarti salah penjelasannya Ini konyol menurut saya Bahkan tahun 86 Dokter jajah itu sudah lulus FKUI Tahun 86 Dua orang yang menghina dokter jajah ini Bahkan belum ada yang genep 15 tahun Kok bisa-bisanya Menghina buku forensik yang hidup Sekarang kalau kita tarik benang merahnya Kenapa ketika ada dokter yang dia expert di bidangnya Menjelaskan secara fakta Melihat dengan mata Melihat korban kan Dicek dari kepala sampai ujung kaki Sampai ujung rambut Dicek Berbicara sesuai fakta Tapi kok seakan-akan Dianggap omong kosong Bahkan orang-orang ini kayak Sampai susah-susah Menjelaskan sesuatu Yang itu di luar bidang mereka Itu ada apa Saya mah nggak bisa jawab Coba kalian jawab di kolom komentar ya Mohon maaf sekeluarga Prof Tapi gimana ya Prof ya Prof itu meyakinkan orang Kalau ih cuman empat tersangkanya Cuman empat tersangkanya Ya siapa lagi Kalau bukan ini, ini, ini Ya karena alur pikir Prof itu Mati si Mirna itu Dikarenakan si Anida Udah terpatok akan hal itu Padahal pembuktian dia meninggal Karena si Anida aja Itu masih aneh menurut saya Masa di barang bukti doang Ada si Anida Ya kalau memang dia minum si Anida Kadar si Anida itu Akan tinggi di tubuhnya Dan akan ada ciri-ciri dari si Anida Ciri-ciri yang ada di persidangan itu Sangat-sangat suspek kebohongan Pertama Kembarannya si Mirna bilang Kalau dia udah bengkak biru Itu kan sudah sangat tidak ciri-ciri dari si Anida sih Kalau orang keracunan si Anida kan pasti dia cherry red Dikarenakan hemoglobinnya ngikat oksigen Tetapi tidak bisa diantarkan ke darah Jadi penuh tuh di pembuluh darahnya oksigen Jadinya merah Jadinya dia nggak biru matinya Dari situ aja itu udah aneh Udah janggal Dan dari lambungnya cuma 0, berapa tuh miligram Itu tidak menyebabkan kematian Itu kadar si Anida yang nggak tahu dari mana datangnya Dari alam aja menurut aku Jadi pemikiran Prof itu sih sebenarnya Jangan terpatok kalau dia meninggal karena si Anida Kalau terpatok pemikirannya meninggal karena si Anida Ya iya Tersangkanya cuma 4 itu Terlalu banyak kata-kata di luar sana tuh Yang nggak sama sama Omongan saksi-saksinya termasuk yang ini Saksinya sendiri si Dokter Selamat bilang Bahwa tidak dilakukan otopsi Hanya melakukan sampel Nah mas-mas ini yang you know who ini Ya bilangnya kekeh gitu Bahwa bodoh Kalau pengadilan kepolisian itu tidak melakukan otopsi Karena kita tahu tidak ada otopsi itu tidak ada kasus Tapi itu yang terjadi Tapi dia ngomong Jadi gimana coba Gimana coba gimana Jadi gimana kita harus menyikapinya Di pengadilan ngomongnya nggak ada otopsi Saksi dokternya Disini dibilang nggak kekeh itu ada otopsi Ngesinkron gitu loh Baik, gak, gak, gak Sipun 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 Sipun